Satu hal yang mau gue bilang dari Zenfone 11 Ultra, kamu udah gak kayak yang gue kenal. Hai, balik lagi gue Rias. Alasan gue bilang gitu adalah karena emang Zenfone sekarang beda sama Zenfone sebelumnya, yang biasanya jadi smartphone penbeda di antara flagship Android lain, yang terkenal sama compact-nya dan performa yang ganas. HP ini sekarang sama kayak HP flagship lain yang layarnya gede, 6,78 inch. Desain dan layar gak jelek sih, orang panelnya pake E6 LTPO AMOLED 144Hz support HDR10, ya meskipun spesifik ya, cuma support di Youtube sama Amazon Apps. Resolusinya Full HD+, 1080 x 2400 pixel, dengan Corning Gorilla Victus, Glass Victus 2. Gimana bisa dibilang jelek? Bagus ini mah, bagus banget. Cuma ya karena layarnya 6,78 inch nih, jadi gak ada pembedanya nih si Zenfone ini. Sama aja kayak smartphone lain yang dari sisi layar gede. Makanya gue bilang kalau dia udah gak yang kayak gue kenal. Ya gitu deh, ya salah orang berubah kali ya. Dari sisi desain menurut gue bahwa looks yang cukup kece. Ada aksen berbentuk monogram logo Asus yang mirip sama looks Zenbook. Hmm, Zen, Zenbook. Unit yang kami review ini punya warna putih kecoklatan yang punya grip enak banget untuk digenggam. Kayak genggaman tangan mantan yang nyaman banget sih emang. Gengga, gengga, gengga. Ya pokoknya enak lah digenggaman tangan. Nah yang unik disini adalah bumper kameranya berubah jauh lebih dibanding Zenfone 9. Sekarang jadi lebih mirip ROG Phone 8. Yang ujung kanan bump kameranya ini dibuat lebih mengotak dan agak beda dikit. Konfigurasi kameranya gimana? Sama persis sama si ROG Phone 8. Ada satu kamera utama 50MP f1.9, telephoto 32MP f2.4, dan ultrawide 13MP f2.2, serta selfie kamera 32MP f2.5. Kualitas kameranya ya. Oke, untuk kelas flagship. Kita ngomongin kamera utama belakangnya dulu ya. Detailnya dapet sih menurut gue. Biru warna langit itu keliatan perfect. Cuma sayangnya pas kita foto daun-daun yang hijau-hijau gonjreng ini menurut gue keliatan over vibrantnya. Terlalu berlebihan sih ini. Terus buat dynamic range pas aja komposisinya gak berlebihan. Serta punya tone warna yang bisa dengan mudah dinikmati mata. Jadi gak perlu diedit banyak sih kalau untuk dipublish. Jadi ya langsung tek 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 upload. Nah, lowlightnya juga cakep. Meskipun ya belum jadi yang terbaik untuk kelas flagship. Lensa ultrawidenya juga lumayan. Detailnya berasa gak kayak kamera ultrawide di smartphone lain. Yang kadang perbedaan kualitasnya terlalu jauh sama si kamera utamanya. Terus buat hasil kamera dari telephoto lensenya keren. Buat pake foto portrait detailnya dapet. Deep off fieldnya juga pas tanpa harus kita atur manual. Ini juga udah cakep. Jadi bisa hasilin foto bokeh yang enak dipandang mata. Ya meskipun buat foto orang dengan rambut kriwil-kriwil gini agak miss ya kadang-kadang. Kamera depannya. Ya menurut gue gak kurang sih buat sekelas flagship. Cuman karena depannya udah bisa ultrawide tapi 0,7 ya oke lah gitu loh. Cuman anehnya nih kalau Android kenapa 0,7 ya bukan 0,5. Dan berikut hasil video dari smartphone ini. Oke sekarang gue lagi mau ngetes 4K 60fps. Terus ini ada matahari disana gue mau balikin ke disana 0,5 gak ya? Enggak bisa 0,5. Ini ya hasilnya gimana? Ada cahaya matahari. Apakah ini akan bergetar-bergetar ketika gue gak stabil dan kalian bisa liat ya tangan gue tremor. Hasilnya gimana? Nah ini gue lagi coba potret video full HD. Ini potret satu kali kita mau zoom bisa gak ya di zoom. Oh gak bisa ntar gue harus ganti. Sekarang gue lagi coba full HD tiga kali zoom. Ini yang lagi gue zoom tuh. Mantep loh. Lu jadi terang banget, terang. Kita lagi coba super steady-nya sih. Gue akan belokin ngikutin lu. Tapi ini muka lu keliatan dikit lah ya gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Kumisnya dikit. Sip. Ini kamera depan settingan full HD 60. Dan gue sambil berputar-putar sedikit biar bisa. Nah ini yang kayaknya yang paling terang ya gini nih. Oke untuk spesifikasi utama tentu meningkat. Udah pake Snapdragon 8 Gen 3 yang meskipun agak telat ya dibandingkan brand lain. Ini tuh performanya tinggi banget. Gaming-nya juga oke, performa kenceng, buat harian, pindah apps, multi-window. Bahkan ya apalagi mengingat kalo smartphone ini cuman pake OS stock Android doang. Bikin experience penggunaan lebih kerasa ringan aja. Dan saat dipake gaming penggunaannya kerasa nyaman banget. Dipake 30 menitan main ML, ya rata kanan kerasa anget doang. Jadi aman sih mantep. Flagship masa MOBA doang. Ya iya kita coba lah pake game Genshin Impact. Hape ini cukup stabil sih sebenernya dimainin di settingan Ultra. Walau sempet ada drop FPS dari beberapa titik. Kalo dari data yang kita punya dari PerfDrop. Antutu-nya juga pasti udah 1 jutaan lebih. Kalo di bawah 1 juta ya gue grebek sih nantikan ter-qualcom sama ASUS. Berani emang? Hal yang mau gue apresiasi selain dari performa. Iyalah software-nya yang udah bisa terintegrasi sama ekosistem ASUS. Dengan hadirnya dukungan GlideX yang memungkinkan kalian pengguna bisa connect hape ini ke PC. Baik via wireless ataupun kabel dengan cukup mudah. Buat apa ya? Kayak transfer file? Ya enggak juga. Enggak cuma itu aja. Tapi bisa buat screen mirror sampe app streaming bahkan. Berarti kayak bisa nonton Netflix kali ya. Selain GlideX, PhoneLink juga udah support maksimal karena udah adanya teknologi QSSI terintegrasi di hape ini. Tinggal scan QR, masuk akun Microsoft, ikuti petunjuk, beres deh. Ekosistem Windows X Android bisa smooth sama hape ini. Nah ini mirip nih sama flagship sebelah. Handphone ini juga udah terintegrasi sama fitur AI. Kayak AI Call Translator yang meskipun baru support beberapa bahasa doang. AI Translator yang fungsinya buat ubah note suara ke teks juga ada. Itu kalo soal AI udah cukup oke sih. Daya tahan baterainya juga mantep. Gue pake hape ini seharian buat browsing, IG, foto-foto, gaming tipis. Intinya penggunaan harian, hape ini sanggup bertahan sampe titik 10% baterai dari pagi ketemu malem. Mantep sih. Mungkin karena kapasitasnya juga lumayan gede, meningkat di 5500 mAh. Jadi gimana? Udah mulai ngiler sama hape satu ini belum? Atau sebaliknya? Karena form factornya gede, jadi gak ada diferensiasi sama hape lain. Jadi yaudah, biasa aja berasanya si Zenfone. Coba komen di bawah. Nah itu dia review Asus Zenfone 11 Ultra kali ini. Mungkin ada saran, kritik, bisa kita cicat di bawah. Mungkin sekian dulu sih video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa follow social media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Rias. Bye-bye. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini.